Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih di channel ini channel yang pastinya membahas hal-hal seputar anggrek nih baik anggrek indonesia, anggrek luar indonesia anggrek spesies, anggrek hybrid, anggrek koleksi ataupun hasil observasi di alam nah pada kesempatan kali ini saya sedang ada di bandung nih tepatnya balik lagi di kebun tree orchids nih karena sedang baru-baru musim penghujan peralihan dari musim panas jadi saya yakin nih banyak banget anggrek yang sedang berbunga ditambah lagi koleksi super luar biasanya dari country orchid nih dan teman-teman bisa lihat nih anggrek ini cantik banget dan masih banyak lagi nih anggrek-anggrek cantik saya ingin membahas seputar anggrek tersebut yang lagi berbunga saya ingin membahas detail serta juga menunjukkan keindahannya nih nah kira-kira ada jenis apa aja yang sedang berbunga ayo kita lihat sama-sama ya guys kita mulai di nomor 1 ada palenopsis zebrina anggrek bulan spesies cantik asal Kalimantan yang memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm nih dimana habitat anggrek ini adalah dataran rendah nih sehingga cocok banget rekomendasi banget buat teman-teman pencinta anggrek spesies yang tinggal di tempat panas nah untuk merawat anggrek ini teman-teman bisa lihat sendiri nih ditempel pada batang pokon ataupun batang pakis diberi pelembab seperti lumut ataupun akar kadaka diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari anggrek ini akan tumbuh baik dan mekar secara spektakuler di musimnya nih wah cantik banget pokoknya nah guys anggrek ini sudah banyak banget disilang nih seperti contoh ada palenopsis ambrotana yaitu hasil silang palenopsis zebrina dengan amboinensis palenopsis vimbritana hasil silang palenopsis zebrina dengan vimbritana dan yang terakhir contohnya seperti ada palenopsis purbosjati yaitu hasil silang palenopsis zebrina dengan fuskata dan masih banyak banget lagi nih hasil silangan yang cantik-cantik banget wah bagus banget ya guys kita lanjut lagi di nomor 2 ada palenopsis amboinensis nih jenis palenopsis spesies cantik asal Sulawesi dan juga maluku yang memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm nah anggrek ini ditemukan di habitat 80 mdpl nih yang artinya anggrek ini dataran rendah cocok banget rekomendasi banget buat teman-teman pencinta anggrek spesies yang tinggal di tempat-tempat perkotaan yang kering dan panas nah untuk merawatnya juga hampir sama nih secara umum palenopsis bisa ditempel di batang pohon dan batang pakis diberi sedikit pelembab berupa lumut ataupun akar kadakal diletakkan di tempat yang tidak terlalu terbapar sinar matahari ataupun terduh ternaungi nah anggrek ini juga memiliki sinonim nih yaitu ada palenopsis hombroni ini anggrek ini juga karena sangat cantik udah banyak banget disilang nih ada contohnya ada palenopsis amblearis hasil silang palenopsis amboinensis dengan koklearis palenopsis ambo kata yaitu hasil silang palenopsis amboinensis dengan fuskata dan palenopsis ambrotis yaitu hasil silang palenopsis amboinensis dengan ekwetris dan pastinya masih banyak banget lagi nih karena anggrek ini besar cantik dan luar biasa spektakuler ya guys kita lanjut lagi di nomor 3 ada palenopsis javanica nih anggrek spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm nih dimana penyebarannya meliputi pulau jawa dan pulau sumatra di ketinggian 700 sampai dengan 1000 mdpl yang artinya anggrek ini rekomendasi banget buat teman-teman pencinta anggrek spesies yang tinggal di lataran menengah di tempat-tempat yang sejuk dingin dan memiliki kelembapan yang tinggi nih nah anggrek ini juga perawatannya sama diletakkan di tempat yang tidak terlalu mempunyai sinar matahari ditempel di batang pohon diberi pelembab berupa lembut dan akar kadaka nih dimana anggrek ini memiliki sinonim yaitu palenopsis latisepala nah untuk silangannya juga udah banyak banget nih karena anggrek ini juga unik-unik cantik yaitu ada palenopsis kenanga yaitu hasil silang palenopsis javanica dengan palenopsis amboinensis selain itu ada palenopsis java love yaitu hasil silang palenopsis javanica dengan palenopsis lobi kemudian ada juga palenopsis tarina yaitu hasil silang palenopsis javanica dengan pulcherima dan masinya banyak lagi hasil silangan lainnya ya guys kita lanjut lagi di nomor 4 ada palenopsis kapua sensis nih jenis palenopsis cantik yang baru diregister di tahun 2017 nih dimana anggrek ini memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm ditemukan di pulau kalimantan di ketinggian 50-300 mdpl nih yang artinya anggrek ini rekomendasi banget buat teman-teman pecinta anggrek spesies yang tinggal di dataran redah di perkotaan di tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang kering dan panas nah untuk merawatnya juga hampir sama nih bisa ditempatkan di tempat yang teduh ternaungi bisa ditempel di batang pohon atau batang pakis diletakkan sedikit lumut ataupun akar kadaka untuk menjaga kelembapan nah anggrek ini juga udah ada di silang nih yaitu ada palenopsis bintang kecil hasil silang palenopsis kapuasensis dengan palenopsis pulcerima ada juga palenopsis diandra hasil silang palenopsis kapuasensis dengan palenopsis equistris nih ada juga palenopsis star of borneo nih hasil silang palenopsis kapuasensis dengan palenopsis deweriensis nih yang pasti itu spektakuler banget nih dua ikon dari kalimantan wow ya guys kita lanjut lagi di nomor 5 ada palenopsis modesta nih jenis anggrek spesies cantik asal pulau kalimantan yang memiliki ukuran bunga sekitar 2 cm nih dimana anggrek ini memiliki penyebaran habitat di ketinggian 50 sampai dengan 900 mdpl nah guys anggrek ini rekomendasi banget nih buat teman-teman pencinta anggrek pemula nih karena anggrek ini gampang banget dirawat anggrek ini gampang banget berbunga bunganya kecil-kecil tapi meriah dan putus menerus berbunga mekar bergantian sepanjang musim nih untuk merawatnya juga gampang banget teman-teman bisa tempel di batang paket seperti ini diberi sedikit pelembab berupa lumut ataupun akar kadang-kadang diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapas sinar matahari dan disiram setiap hari nah anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih ada palenopsis putrianda hasil silang palenopsis modesta dengan palenopsis amabilis kemudian ada palenopsis jayamurni hasil silang palenopsis modesta dengan cornucervi mantap ya guys kita lanjut lagi di nomor 6 ada palenopsis violacea nih anggrek bulan spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm nih dimana habitatnya hanya ditemukan di pulau sumatera di ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl yang artinya anggrek ini juga rekomendasi banget nih saya punya juga di rumah dan tumbuh dengan baik hanya belum saja berbunga nih anggrek ini rekomendasi banget pokoknya deh bunganya cantik, palenya juga sehat, bagus wah ini mantep banget anggrek bulan ini untuk perawatannya juga sama aja nih tinggal ditempel di batang pohon, batang pakis kasih lumut, kasih akar kadaka di tempat yang teduh, ternaungi, siram setiap hari anggrek ini akan tumbuh dengan baik kemudian anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih karena memang anggrek ini cantik banget salah satu contohnya ada palenopsis princess kaulani hasil silang palenopsis violacea dengan amboinensis kemudian ada juga palenopsis violet star nih hasil silang palenopsis violacea dengan palenopsis intermedia uh pokoknya ini cantik banget palenopsis violacea rekomendasi banget ya guys lanjut lagi di nomor 7 ada palenopsis viridis nih anggrek bulan spesies cantik anggrek asal Sumatera yang memiliki ukuran bunga sekitar 4 cm dimana habitatnya di ketinggian 700-1000 mdpl yang artinya anggrek ini sangat cocok buat teman-teman pencinta anggrek spesies yang tinggal di tempat sejuk, tempat dingin, di dataran menengah nih anggrek ini juga sama perawatannya lah ditempel di batang pohon, batang pakis, kasih lumut, kasih akar kadaka diletakkan di tempat yang tidak terlalu 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 bersinar matahari di tempat teduh dan anggrek ini akan berbunga dengan meriah ketika di musimnya nih Seperti pembukaan video tadi tuh bagus banget Dan ini contoh lainnya karena memang lagi musim banget nih Nah guys anggrek ini juga memiliki sinonim yaitu Palenopsis Forbesi ini Selain itu anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Ada Palenopsis Viris ya Hasil silang Palenopsis Viridis dengan Viola saya Dan juga ada Palenopsis Ravens nih Yaitu hasil silang Palenopsis Viridis dengan Gigantea Ya guys lanjut lagi di nomor 8 Ada Palenopsis Puskata nih Atau sinonimnya dari Palenopsis Kunseleri ini Dimana anggrek bulan spesies cantik asal Kalimantan ini Memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm Dan menyebar di habitat sekitar ketinggian 300-1800 mdpl nih Anggrek ini juga wah ini luar biasa banget nih Bisa ngeliat dia mekar karena anggrek ini tergolong langka nih Untuk perawatannya juga sama aja lah gampang-gampang Tinggal ditempel di batang pohon, batang pakis, kasih lumut, kasih akar-akar dakar Taruh tempat teduh, siram setiap hari dan anggrek ini akan tumbuh dengan baik Nah anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Salah satunya ada Palenopsis Kunliden Yaitu hasil silang Palenopsis Kunseleri dengan Palenopsis Lindeni Ada Palenopsis Asiani Yaitu Palenopsis hasil silang dari Palenopsis Kunseleri dengan Kornigiana Dan Palenopsis Recak nih Hasil silang Palenopsis Kunseleri dengan Palenopsis Pukra nih Wah ini si Palenopsis cantik banget Ya guys sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya Buat teman-teman nih sobat anggrek yang ingin belajar, ingin liat-liat, ingin beli anggrek Bisa banget nih cek di Instagram country orchids nih Karena banyak banget koleksinya dan luar biasa setiap hari update Jadi teman-teman bisa dapet wawasan baru seputar anggrek Kalau teman-teman bingung soal perawatan Teman-teman juga bisa tanya melalui WhatsApp nih Lomparnya akan saya lampirkan Jadi teman-teman pokoknya wah ini wajib banget nih Untuk pesen anggrek untuk beli Pokoknya apa ya Anggreknya bagus, orangnya ramah Dapat harga spesial, anggrek rawatan Jadi mudah banget nih Pokoknya kunjungi dulu Instagram country orchids Dan juga nanti teman-teman bisa pesen anggrek melalui country orchids Melalui WhatsApp atau DM melalui Instagram Ya guys selanjut lagi di nomor 9 Ada Palenopsis Bellina nih Anggrek bulan spesies cantik asal Kalimantan Yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm Di mana habitatnya di ketinggian 0 sampai dengan 200 mdpl Yang artinya Anggrek ini tuh sangat amat mudah dirawat nih Di dataran rendah sekalipun oleh pemula Perawatannya juga secara umum Sudah saya bahas sebelumnya Anggrek ini juga banyak banget varian-variannya nih Seperti ada Farboringiana Farbmuryatiana Kemudian ada juga Farbpuncata nih Anggrek ini juga udah banyak banget disilang nih Seperti contoh ada Palamabel nih Yaitu hasil silang Palenopsis Amabilis Dengan Palenopsis Bellina Kemudian ada juga Palenopsis Gigabel nih Hasil silang Palenopsis Gigabel dengan Bellina Dan pastinya masih banyak lagi Ya guys selanjut lagi di nomor 10 Ada Palenopsis Inscriptio Sinensis nih Anggrek bulan spesies cantik asal Sumatera Yang memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm nih Dimana habitatnya ditemukan di ketinggian sekitar 900 mdpl Yang pastinya ini rekomendasi buat teman-teman Pencinta Anggrek khusus di tempat yang sejuk dan dingin Seperti kota Bogor dan kota Bandung Anggrek ini juga memiliki sinonim Yaitu ada Palenopsis Sinensis nih Untuk perawatannya sama secara umum Seperti Palenopsis lainnya Hasil silangannya juga udah banyak nih Ada Palenopsis Lirpa nih Hasil silang Palenopsis Inscriptio Sinensis dengan Modesta Kemudian ada juga Palenopsis Cecilene nih Hasil silang Palenopsis Inscriptio Sinensis dengan Bellina Kemudian ada juga Palenopsis Taibailor Yaitu hasil silang Palenopsis Inscriptio Sinensis dengan Palenopsis Gigantian Dan pastinya masih banyak lagi Ya guys lanjut lagi di nomor 11 ada Palenopsis Cornucervini Anggrek bulan spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm nih Dimana habitatnya dimulai dari ketinggian 200 sampai dengan 1000 mdpl Anggrek ini luas banget penyebarannya nih Dari India sampai dengan Indonesia Sehingga memiliki banyak varian Contohnya ada varian Kataradai Ada Farpikta, Far Sanguinea, dan Far Talebani Anggrek ini juga secara umum Gampang-gampang susah nih buat dirawat nih Perawatannya sama seperti Anggrek bulan lainnya Dan Anggrek ini juga memiliki banyak banget hasil silangannya nih Seperti contoh ada Palenopsis Corona nih Yaitu hasil silang Palenopsis Cornucervi dan Amboinensis Dan pastinya masih banyak lagi karena bagus banget Ya guys selanjut lagi di nomor berikutnya ada Palenopsis Celebensis nih Anggrek bulan spesies cantik asal Sulawesi yang memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm nih Dimana habitatnya dimulai dari ketinggian 400 sampai dengan 600 mdpl nih Meskipun habitatnya dataran rendah Tapi Anggrek ini lumayan gampang-gampang sulit nih Kemudian Anggrek ini perawatannya juga sama seperti Palenopsis-Palenopsis lainnya Kemudian Anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Seperti contoh ada Palenopsis Palace Princess Hasil silang Palenopsis Celebensis dengan Palenopsis Puskata Kemudian ada Palenopsis Selinde Hasil silang Palenopsis Celebensis dengan Lindenii Dan yang terakhir ada contohnya ada Palenopsis Golden Butterfly Yaitu hasil silang Palenopsis Celebensis dengan Palenopsis Venosa Dan pastinya masih banyak banget nih Karena memang Anggrek ini bentuknya bisa lihat nih Kecil rame tapi unik nih Gak seperti Palenopsis-Palenopsis lainnya Ulan nih Anggrek ini juga gampang banget dirawat di lataran rendah di perkotaan Ditawa tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang kering dan panas Bahkan sekalipun oleh pemula untuk perawatannya Masih sama seperti Palenopsis umumnya Kemudian Palenopsis ini juga memiliki banyak banget varian nih Ada Farmer Morata, ada Farfuskata, ada Cinerasken, ada Gerasi 5, ada Maulukana, ada Grandiflora, ada Farim Stadiana, ada juga Farap Prodite Kemudian Anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Ada juga seperti contoh ada Palenopsis Deventeriana Hasil silang Palenopsis Amabilis dengan Amboinensis Dan juga Palenopsis Ambriata Hasil silang Palenopsis Amabilis dengan Palenopsis Bimriata Karena Anggrek ini memiliki potensi yang baik nih Ya guys selanjut lagi di nomor berikutnya di nomor 14 Ke genus berikutnya ada Vanda Tricolor nih Anggrek spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 7 cm Dimana penyebarannya meliputi Pulau Jawa dan Bali nih Dimulai dari ketinggian 700 sampai dengan 1600 mdpl Yang artinya Anggrek ini tergolong Anggrek dataran menengah nih Tapi tidak menutup kemungkinan untuk dirawat dengan baik di dataran rendah nih Sebenernya Anggrek ini yang spektakuler nih berbunga meria sepanjang musim dan harumnya tuh harum banget nih Untuk merawatnya juga gampang banget Bisa ditanam di dalam pot yang berisikan potongan cacahan pakis Ataupun digantung tanpa media Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapar sinar matahari dan disiram setiap hari Anggrek ini memiliki banyak varian nih Ada var planirabris, var tricolor, var purpurea, var apa ya petersonii dan masih banyak lagi Untuk hasil silangannya juga udah banyak banget nih Karena Anggrek ini spektakuler sebagai indukan Seperti aeridovanda genial Hasil silang vanda tricolor dengan aeridis odorata Dan juga ada aranda bertabraga Hasil silang vanda tricolor dengan arachnismagioi Dan pastinya masih banyak lagi karena Anggrek ini memiliki potensi yang baik sebagai indukan Ya guys selanjut lagi di nomor 15 ada vanda voetida nih Vanda spesies cantik asal Sumatera yang memiliki ukuran bunga sekitar 6 cm nih Dimana habitatnya Anggrek ini tumbuh di dataran menengah nih Yang artinya Anggrek ini cocok banget buat teman-teman pencinta Anggrek spesies Yang tinggal di tempat dingin ataupun sejuk seperti kota Bogor ataupun kota Bandung Nah guys untuk menawannya secara umum juga sama Teman-teman bisa tanam di dalam pot yang berisikan potongan media Apa namanya cecan pakis, lumut, akar kadaka Bisa ditempel di pohon ataupun digantung tanpa media nih Dan Anggrek ini juga memiliki potensi yang baik untuk disilang Karena teman-teman bisa lihat nih Anggrek ini berbunga besar, bulat, dan flat Salah satu hasil silangannya itu ada papilionanda mataram Hasil silang papilionante teres dengan vanda voetida Kemudian ada juga vanda underscribe yaitu hasil silang vanda voetida dengan vanda helvola Uh bisa dilihat nih cantik banget Ya guys selanjut lagi di nomor 16 ada vanda perplexa nih Vanda spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 4 cm nih Dimana penyebarannya menyebar di dataran rendah di Nusa Tenggara nih Yang artinya Anggrek ini cocok banget nih Buat teman-teman rawat di dataran rendah di perkotaan di tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang kering dan panas Untuk merawatnya secara umum juga sama Bisa di dalam pot yang berisikan potongan media cecan pakis ataupun digantung tanpa media nih Anggrek ini juga sudah banyak banget di silang nih Ada salah satu contohnya ada vanda motosemaphone Hasil silang vanda perplexa dengan vanda flawelata Kemudian ada juga vanda crystal smith Hasil silang vanda perplexa dengan vanda insignis Dan yang terakhir contohnya ada vanda philip christopher nih Yaitu hasil silang vanda perplexa dengan vanda leophile Wah ini sebenarnya unik nih Vanda ini agak mirip dengan limbata tapi sekarang sudah dipisah nih Uh mantap Ya guys selanjut lagi di nomor 17 ada vanda arkuatan nih Vanda spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm nih Dimana penyebarannya meliputi dataran rendah sampai dengan dataran menengah di Sulawesi nih Yang artinya anggrek ini sebenarnya cenderung lebih mudah dirawat di tempat yang kering dan panas nih Anggrek ini juga unik nih memiliki bunga yang besar dan aroma rempah-rempah seperti cengkeh nih Nah untuk perawatan juga secara umum gampang banget nih Karena anggrek ini cenderung memiliki ukuran yang besar bisa ditanam dengan tanpa media digantung Ataupun di dalam pot yang berisikan potongan cacangan pakis ataupun pelembab lainnya seperti akar kadaka ataupun juga lumut Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapar sinar matahari dan disiram setiap hari ini Untuk hasil silangannya juga udah sangat banyak banget Salah satu contohnya ada Papillonanda Bayu Angga Trinucroho nih Hasil silang Vanda Arquata dengan Papillonanda Pendiculata Ada juga Vanda Ramawijaya Hasil silang Vanda Arquata dengan Vanda Tricolor Kemudian ada juga Vanda Survivor John Kenny Hasil silang Vanda Arquata dengan Vanda Coherulescane Uh pokoknya cantik banget nih dan unik banget ini Vanda Ya guys lanjut lagi di nomor 18 ada Vanda Lombokensis nih Vanda spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 7 cm nih Yang penyebarannya di Lombok Nusa Tenggara di ketinggian dataran rendah sampai dengan dataran menengah nih Yang artinya anggrek ini memungkinkan untuk dirawat di dataran rendah di perkotaan di tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang kering dan panas Sebenarnya anggrek ini mirip banget nih dengan Vanda Tricolor nih Tapi sekarang sudah dipisah dan anggrek ini untuk merawatnya juga simple Bisa ditanam di dalam pot yang berisikan cacahan pakis Bisa ditempel di batang pohon ataupun digantung tanpa media nih Untuk hasil silangannya Vanda ini baru satu kali disilang nih Yaitu ada Vanda Memoria Riki Silamurti nih Hasil silang Vanda Lombokensis dengan Vanda Kulwa de Fragrance Sebenarnya cantik banget tuh Total-totalnya corak-coraknya dan banyak variannya nih Ada yang merah, kuning, coklat dan macam-macam lagi nih Pokoknya nih Vanda cantik banget nih Dan worth it banget buat dirawat Bisa teman-teman lihat nih Ya guys selanjut lagi di nomor 19 Ada Vanda Insignis nih Vanda spesies cantik asal Nusa Tenggara yang memiliki ukuran bunga sekitar 7 cm nih Dimana penyebarannya anggrek ini tumbuh di dataran rendah nih Yang artinya anggrek ini tuh mudah banget dirawat di tempat-tempat yang kering dan panas di perkotaan nih Bahkan oleh pemula Yang unik dari anggrek ini ya itu bisa dilihat nih bibirnya tuh Wuhh cantik banget Cantik banget, cantik banget Secara umum perawatannya juga sama seperti Vanda-Vanda lainnya yang sudah saya bahas Kemudian hasil silangannya juga udah banyak banget nih Seperti contoh ada Papillionanda Fevania Azahran nih Hasil silang Vanda Insignis dengan Papillionanda Pendiculata Ada juga Vanda Kiwi Bob yang merupakan hasil silang Vanda Insignis dengan Vanda Brunea Dan pastinya masih banyak lagi Ya guys kita lanjut lagi di nomor 20 Ada Dendrobium Spectabile nih Dendrobium cantik dari seksion Laturea yang memiliki ukuran bunga sekitar 7,5 cm nih Dimana penyebarannya meliputi Papua sampai dengan Solomon di ketinggian 300-2000 mdpl Nah sebenernya anggrek ini gampang-gampang sulit nih untuk dirawat Ada rekomendasi juga nih buat teman-teman yang ingin merawat anggrek ini Apabila di dalam pot Gunakan pot yang memiliki banyak lubang nih agar sirkulasi baik di akar Sehingga anggrek ini memungkinkan tumbuh dengan baik dan optimal Teman-teman juga bisa ditempel pada batang pohon Ataupun batang pakis Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapas sinar matahari Dan disiram setiap hari Nah guys anggrek ini juga memiliki sinonim nih Yaitu ada Dendrobium Tigrinum Dan Dendrobium ini juga banyak disilang nih Karena memang bisa lihat nih spektakuler banget Besar dan cocok menjadi indukan yang baik Salah satu contohnya ada Dendrobium Joyce Kelly Hasil silang Dendrobium Spectabile dengan Dendrobium Johnsoniae Ada juga Dendrobium Amiprior Hasil silang Dendrobium Spectabile dengan Dendrobium Aberans Wuh mantap Ya guys lanjut lagi di nomor 21 ada Dendrobium Anosmum nih Dendrobium spesies cantik Yang merupakan Dendrobium dari seksi Dendrobium nih Yang memiliki ukuran bunga bisa mencapai sampai dengan ukuran 10 cm Dimana habitatnya meliputi Malaysia, Vietnam, Laos, Indonesia, Papua Sampai dengan Filipin nih Dimulai dari ketinggian 0 sampai dengan 1300 mdpl Yang artinya anggrek ini tuh gampang banget nih dirawat di detara rendah di perkotaan Di tempat-tempat yang memiliki kondisi lingkungan yang kering dan panas Teman-teman bisa menempelnya di batang pohon atau menubatang pakis Diberi sedikit pelembab berupa akar kadaka ataupun lumut Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapar sinar matahari Dan disiram setiap hari dan anggrek ini akan tiba muncul waktunya berbunga spektakuler seperti ini Anggrek ini juga memiliki banyak sinonim nih Salah satu contohnya ada Dendrobium Superboom dan Dendrobium Dayanum Anggrek ini juga sudah banyak banget disilang Salah satu contohnya ada Dendrobium Emilibran nih Hasil silang Dendrobium Anosmum dengan Dendrobium Diare Dan pastinya masih banyak lagi karena ini potensi indukan yang sangat baik Selain itu wangi banget nih Uh mantap Ya guys selanjut lagi di nomor 22 ada Dendrobium Heterokarpum nih Dendrobium spesies cantik dari seksian Dendrobium yang memiliki ukuran bunga sekitar 7 cm nih Dimana penyebarannya meliputi China, Nepal, Sri Lanka sampai dengan Indonesia Dimulai dari ketinggian 100 sampai dengan 1800 mdpl Nah anggrek ini rekomendasi buat teman-teman yang tinggal di tempat dingin dan sejuk nih Seperti kota Bogor ataupun kota Bandung Tepatnya buat teman-teman yang tinggal di dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih Untuk merawatnya biasanya anggrek ini ditempel pada batang pohon ataupun batang pakis Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapas sinar matahari Disiram setiap hari dan anggrek ini akan mekar dengan spektakuler pada waktunya Anggrek ini juga memiliki beberapa sinonim nih Seperti ada Dendrobium aureum, Dendrobium minahasai, dan Dendrobium rhombeum nih Anggrek ini juga sudah banyak disilang nih Karena memang mempunyai potensi yang baik untuk disilang sebagai indukan Seperti contoh ada Dendrobium nensi Hasil silang Dendrobium heterokarpum, dan Dendrobium kurtisi ini Pokoknya banyak banget silangan-silangannya yang bagus banget Ya guys lanjut lagi di nomor 23 ada Dendrobium apilum nih Dendrobium spesies cantik dari seksian Dendrobium yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm nih Dimana penyebarannya meliputi China, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, sampai dengan Indonesia Dimulai dari ketinggian 150 sampai dengan 1800 mdpl Yang unik dari anggrek ini biasanya ditempel pada batang pohon yang tinggi nih Dijadikan tirai, kemudian anggrek ini akan menjuntai panjang sampai hampir menyentuh tanah Kemudian ketika prima, anggrek ini akan berbunga dengan spektakuler nih Anggrek ini juga memiliki beberapa sinonim nih Seperti contoh ada Dendrobium kukulatum, Dendrobium prrdi, dan Dendrobium oksipilum Anggrek ini juga memiliki potensi yang baik sebagai indukan nih Seperti contoh silangannya yang spektakuler yaitu ada Dendrobium adrasta nih Hasil silang Dendrobium apilum dengan Dendrobium anusmum Salah satu contohnya lagi yang sedang viral, sedang booming Ada Dendrobium janoristen nih Hasil silang Dendrobium apilum dengan Dendrobium polyantum Dan tentunya masih banyak banget lagi nih silangannya Wuhh cantik banget Ya guys lanjut lagi di nomor 24 ada Dendrobium makropilum nih Dendrobium spesies cantik dari seksion Laturea yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm nih Dimana Anggrek ini menyebar di wilayah Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, Fiji sampai dengan Samoa nih Dimulai dari ketinggian 0 sampai dengan 1700 mdpl Nah yang menarik di Indonesia sendiri Anggrek ini banyaknya menyebar di dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih Sehingga cocok buat teman-teman yang tinggal di tempat dingin dan sejuk Seperti kota Bogor dan kota Bandung Kemudian Anggrek ini juga memiliki beberapa sinonim nih Seperti contoh ada Dendrobium musiferum, Dendrobium palawense, Dendrobium tomohense Dendrobium sarkostema dan Dendrobium ternatense nih Dan Anggrek ini biasanya ditanam dengan cara ditempel di batang pohon nih Ataupun batang pakis, dibeli sedikit pelembab berupa akar kedaka ataupun lumut Diletakkan di tempat yang tidak terlalu pepar sinar matahari dan disiram setiap hari nih Nah kemudian bocoran juga nih sebenarnya Anggrek ini yang muda dari Sulawesi nih Saya punya dari Sulawesi, dia tuh agak rajin berbunga dan bisa tumbuh dengan baik nih Ya guys, selanjut lagi di nomor 25 ada Dendrobium rantii Dendrobium cantik dari seksion calcalifera yang memiliki ukuran bunga sekitar 2 cm nih Dimana Anggrek ini hanya ditemukan di pulau Sulawesi Dimulai dari ketinggian 1000 sampai dengan 1600 mdpl Yang artinya Anggrek ini hanya cocok untuk ditanam di tempat yang sejuk cenderung dingin Seperti kota Bogor dan kota Bandung atau dalam kota lain Dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih Untuk merawatnya, karena Anggrek ini bertipe menjuntai Anggrek ini sangat cocok ditanam dengan cara ditempel pada batang pohon ataupun batang pakis Dibeli sedikit pelembab berupa lumut ataupun akar kedaka Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapas sinar matahari secara langsung Dan disiram setiap hari pastinya Anggrek ini akan tumbuh dengan baik Dan juga rajin berbunga nih Untuk hasil silangannya Anggrek ini belum pernah disilang nih Barangkali teman-teman tertarik bisa banget nih Teman-teman mempelajari genetikanya Sehingga nanti dihasilkan Anakan atau spesies baru hybrid baru Yang saling melengkapi satu sama lain Wuhh cantik banget Ya guys selanjut lagi di nomor 26 Ada Dendrobium Jehoi nih Dendrobium spesies cantik unik dari seksien Kalkalifera nih Yang memiliki ukuran bunga sekitar 2 cm Anggrek ini bersifat endemik Kalimantan Yang artinya hanya ditemukan di pulau Kalimantan nih Dimulai dari ketinggian 1100 sampai dengan 1500 mdpl Yang artinya Anggrek ini akan tumbuh dengan baik Subur optimal di tempat-tempat yang sejuk dan dingin Seperti contoh dataran menengah sampai dengan dataran tinggi Seperti di kota Bogor dan kota Bandung nih Nah guys untuk merawatnya Anggrek ini karena bertipe menjuntai juga Jadi bisa ditanam dengan ditempel pada batang pohon Ataupun batang pakis Diberi sedikit pelembab berupa lumut ataupun akar kadaka Diletakkan di tempat yang tidak terpapas sinar matahari Secara langsung dan disiram setiap hari Anggrek ini akan tumbuh dengan baik Untuk hasil silangannya Anggrek ini belum pernah disilang nih Jadi teman-teman yang ingin menyilang Barangkali cantik dengan Dendrobium anosmum Barangkali cantik dengan Dendrobium apilum Jadi teman-teman bisa banget mencoba nih Dan Anggrek ini tuh unik banget Bisa dilihat nih Mantap Ya guys lanjut lagi di nomor 27 Ada Dendrobium glomeratum nih Dendrobium spesies cantik unik dari seksien Kaliptrocilus yang memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm Dimana Anggrek ini menyebar di wilayah Maluku Sampai dengan Papua di sekitar ketinggian 1200 mdpl Yang artinya Anggrek ini akan tumbuh dengan baik Tumbuh dengan optimal di dataran menengah Sampai dengan dataran tinggi yang sejuk dan dingin Untuk merawatnya sebenarnya Kalau tempat yang sejuk dan dingin Gampang banget nih Bisa seperti ini dalam batang pohon batang pakis Ditempel dengan media lumut Ataupun akar kadaka Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapar Sengar matahari dan disiram setiap hari Nah guys Anggrek ini memiliki beberapa nama sinonim nih Seperti Dendrobium crepidiferum Dan Dendrobium sulawesi nc Untuk hasil silangannya juga udah ada beberapa nih Seperti Dendrobium lauren mirat Hasil silang Dendrobium glomeratum Dengan Dendrobium aurantiroseum Salah satu lagi ada Dendrobium sweet mariae Hasil silang Dendrobium glomeratum Dengan Dendrobium disjoydase Ya guys lanjut lagi di nomor 28 nih Ada Anggrek unik cantik mini Dari seksion calyptrocilus nih Yang memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm Anggrek ini menyebar di wilayah Papua Sampai dengan Vanuatu nih Dimulai dari ketinggian 500 sampai dengan 2000 mdpl Yang artinya Anggrek ini akan tumbuh baik dan optimal Di tempat sejuk dan dingin nih Untuk merawatnya Kalau teman-teman tinggal di tempat sejuk dan dingin Bisa ditempel seperti ini di batang mokon, batang pakis Dilitakan di tempat yang terdur, ternaungi, dan disiram setiap hari Dan Anggrek ini memiliki beberapa sinonim nih Seperti Dendrobium Aigle, Dendrobium Aemulas, dan Dendrobium Inopinatum Dan ternyata Anggrek ini sudah beberapa kali disilang nih Seperti contoh ada Dendrobium Tian Cheng Rainbow Hasil silang Dendrobium Aerosum dengan Dendrobium Cirsopeterum Ada juga Dendrobium Jiali Aerodice Hasil silang Dendrobium Aerosum dengan Dendrobium Heinzing Paradise Ya guys kita lanjut lagi di nomor 29 Kita beralih ke jenis mini Yaitu ada Keratocillus biglandulosus nih Anggrek spesies cantik unik yang memiliki ukuran bunga sekitar 2,5 cm nih Anggrek ini bersifat endemik Jawa Yang artinya hanya ditemukan di pulau Jawa Yang hidup di ketinggian 1000 sampai dengan 2000 mdpl Yang artinya nih sayang banget Sayang banget Anggrek ini hanya akan tumbuh baik dan optimal Di tempat yang sejuk dan dingin nih Seperti dataran menengah sampai dengan dataran tinggi Padahal kalau teman-teman bisa lihat Perhatikan nih ya Anggrek ini memiliki bunga yang lebih besar daripada plannya nih Waduh sayang banget nih Dan anggrek ini memiliki sinonim nih Yaitu Trichoglottis biglandulosa Nah untuk silangannya Anggrek ini belum pernah disilang Tapi kalau disilang nih pasti bagus banget Dengan anggrek monopodia Seperti Vanda, Aerides, Trichoglottis, dan lain-lainnya nih Karena teman-teman bisa lihat Anggrek ini memiliki bunga yang lebih besar dari plannya nih Yang artinya potensial banget sebagai indukan Uh cantik banget Ya guys lanjut lagi Di nomor 30 untuk jenis anggrek mini lainnya Ada Trichoglottis pusila nih Anggrek unik yang memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm ini Hanya ditemukan di pulau Sumatera dan Jawa Di ketinggian 1000 sampai dengan 2000 mdpl Yang artinya anggrek ini hanya akan tumbuh baik dan optimal Di kondisi lingkungan yang sejuk dan dingin Nah guys ketika teman-teman tinggal di tempat yang sejuk dan dingin Anggrek ini mudah banget dirawat nih Bisa ditanam seperti ini Ditempel pada batang pohon ataupun batang kayu Dibilis sedikit lumut Ataupun akan kedaka sebagai pelembab Dan diletakkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung Dan disiram setiap hari Dan anggrek ini akan sangat rajin berbunga dan wangi banget Sebenarnya anggrek ini mungkin memiliki potensi yang baik sebagai indukan nih Tapi baru satu kali disilang Yaitu hasil silangannya adalah Renan glottis pusila Hasil silang Renan teramonacica dengan Trichoglottis pusila nih Anggrek ini cantik banget nih Ya guys lanjut lagi di nomor berikutnya Untuk jenis anggrek mini ada Himenorchis javanica nih Anggrek spesies unik yang memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm ini Hanya ditemukan di pulau Jawa di ketinggian 900 sampai dengan 1000 mdpl nih Duh kenapa nih jenis-enis anggrek mini yang spektakuler kini Tumbuh dengan baik di kondisi lingkungan yang sejuk dan dingin nih Duh sayang banget Andaikan bisa dibawa turun di tempat panas nih pasti spektakuler banget nih Nah anggrek ini memiliki beberapa sinonim nih Yaitu The Oekoecladus javanica dan Sacalobium javanica Untuk merawatnya ketika teman-teman tinggal di tempat yang sejuk dan dingin Juga gampang banget nih Seperti pada video ini Ditempel di batang pohon, batang pakis, kasih lumut, kasih akar-kadaka Diletakkan di tempat yang sejuk, ternaungi Disiram setiap hari dan anggrek ini akan berbunga dengan spektakuler Kenapa spektakuler bisa dilihat nih Bunganya itu menutupi tanamannya nih Dan ini potensi yang baik banget sebagai indukan Cantik banget Ya guys lanjut lagi di nomor 32 ada Maleola baliensis nih Anggrek spesies cantik unik yang memiliki ukuran bunga sekitar 1 cm ini Menyebar luas di wilayah Thailand, Indonesia sampai dengan Filipina Dimulai dari ketinggian 0 sampai dengan 1200 mdpl Yang artinya anggrek ini sebenarnya tuh gampang banget dirawat nih Di rumah saya di Bekasi yang panas anggrek ini rajin banget berbunga nih Untuk menanamnya gampang banget bisa ditempel di batang pohon, batang pakis, dikasih lumut, kasih akar-kadaka Diletakkan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari Nah anggrek ini memiliki beberapa sinonim nih Ada Maleola alto carninata Ada Maleola aberans dan Robicueta aberans Dan menariknya anggrek ini belum pernah disilang nih Padahal kalau dilihat-lihat bagus ya Mini, rame, rajin berbunga Wah ini potensi banget nih untuk disilang nih Sebagai indukan Wuhh cantik banget Ya guys selanjut lagi di nomor 33 adalah Ludisia discolor nih Anggrek tanah spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 100 cm ini Menyebar luas nih di wilayah China, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Indonesia Sampai dengan Filipina nih Dimulai dari ketinggian 70 sampai dengan 1100 mdpl Nah anggrek tanah ini termasuk Jewel Orchid nih Dan salah satu dari sedikit banyak Jewel Orchid yang mampu hidup di dataran rendah di perkotaan di tempat-tempat yang kering dan panas Anggrek ini sebenernya eksotis banget nih Cocok dijadikan miniatur plan di dalam ruangan Eksotis, berbunga, unik Wah ini pokoknya mantep banget nih Dan anggrek ini memiliki beberapa sinonim nih Salah satu contohnya ada Anoectocillus dausonianus dan Anoectocillus ordianus nih Wah ini pokoknya worth it banget buat teman-teman koleksi nih Ya guys selanjut lagi di nomor 34 ada Acan tepipium javanicum nih Anggrek tanah spesies unik yang memiliki ukuran bunga sekitar 3,5 cm ini Menyebar luas di wilayah pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Dimulai dari ketinggian 300 sampai dengan 1500 mdpl Nah guys anggrek berbunga unik ini sebenernya gampang-gampang sulit nih untuk dirawat nih Apabila teman-teman tertarik ada baiknya teman-teman beli di tempat yang sesuai nih Artinya ketika teman-teman tinggal di dataran rendah belilah anggrek ini yang sudah dirawat di dataran rendah nih agar lebih mudah Perawatannya sebenernya bisa ditanam di dalam pot seperti ini yang berukuran besar Yang berisikan media-media yang kaya akan unsur hara Kemudian diletakkan di tempat yang teduh ternaungi dan disiram setiap hari anggrek ini akan berbunga sepanjang musim Uh cantik banget tuh ya Nah sayangnya anggrek ini belum pernah disilang nih karena bingung juga mau disilang sama apa ya Karena nih udah yaudahlah begini aja cantiknya nih kalau disilang dengan payus nanti akan mengurangi potensi keindahan dari payus nih Pokoknya dinikmati seada-adanya begini yang unik begini Ya guys lanjut lagi di nomor 35 ada sepatoglottis pelikatan nih Anggrek tanah spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 4 cm ini Menyebar dengan sangat luas nih di wilayah China sampai dengan Santa Cruz nih Dimulai dari ketinggian 700 sampai dengan 2000 mdpl Nah untuk perawatan anggrek ini tergolong sangat mudah nih teman-teman bisa langsung tanam di permukaan tanah Ataupun di dalam pot yang berukuran besar yang kaya akan unsur media-media organik nih Seperti tanah humus ataupun cacahan pakis Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapasin dari matahari dan disiram setiap hari Anggrek ini akan tumbuh dengan baik dan berbunga spektakuler sepanjang musim Karena penyebarannya sangat luas anggrek ini banyak juga sinonimnya nih Seperti spatoglotis angustifolia, spatoglotis rosea, dan spatoglotis lila China nih Hasil silangannya juga udah banyak banget nih Salah satu contohnya ada spatoglotis primrose nih Hasil silang spatoglotis plicata dengan spatoglotis aurea dan masih banyak lagi nih Pokoknya anggrek ini punya potensi yang baik sebagai indukan nih Huh cantik banget Ya guys selanjut lagi di nomor berikutnya ada spatoglotis afinis nih Anggrek tanah spesies cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 4 cm ini Menyebar luas di wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, sampai dengan Indonesia Dimulai dari ketinggian 700 sampai dengan 1000 mdpl Untuk perawatannya anggrek ini seperti spatoglotis plicata Hanya saja anggrek ini untuk tumbuh baik dan optimal Memerlukan kondisi lingkungan yang cenderung sejuk Anggrek ini juga memiliki sinonim yaitu spatoglotis lobi ini Dan anggrek ini juga sudah banyak disilang nih Salah satu contohnya ada spatoglotis camgong Yaitu hasil silang spatoglotis afinis dengan spatoglotis panforber gi Dan pastinya anggrek ini juga bagus banget nih Sebagai indukan memiliki potensi yang baik Ya guys selanjut lagi di nomor 37 Ada anggrek unix koenortis junci foliani Anggrek mini yang memiliki ukuran bunga sekitar 100 cm ini Menyebar luas di wilayah pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Dimulai dari ketinggian 750 sampai dengan 1800 mdpl Nah yang artinya anggrek ini sebenarnya cocok untuk dirawat di tempat yang sejuk dan dingin Agar dapat tumbuh baik dan optimal Nah yang unik dari anggrek ini biasanya di alam tuh gede banget Bisa sampai 3-4 meter kemudian bunganya tuh ungu kecil-kecil merengkel-merengkel Pokoknya nih bagus banget teman memang belum disilang ya Karena memang anggrek ini ya dinikmati seindah-indahnya seperti ini nih Karena kalau disilang sama yang lain bisa mengurangi potensi dari anggrek yang lain Ya guys selanjut lagi di nomor 38 kita masuk ke genus Bulbopilum Ada Bulbopilum Laxiflorum nih Bulbopilum spesies cantik dari section Desmosantes yang memiliki ukuran bunga sekitar 1,5 cm ini Menyebar luas di wilayah Thailand, Malaysia, Laos, Vietnam, sampai dengan Indonesia nih Dimulai dari ketinggian 100 sampai dengan 1800 mdpl Yang artinya sebenarnya anggrek ini gampang-gampang sulit nih Dianjurkan untuk teman-teman yang tinggal di wilayah dataran menengah sampai dengan dataran tinggi nih Karena pastinya akan lebih mudah dengan iklim sejuk dan dingin Nah Bulbopilum ini memiliki beberapa sinonim nih Yaitu ada Bulbopilum Luzonense, Bulbopilum Pediculatum, dan Bulbopilum Radiatum Dan uniknya anggrek ini belum pernah disilang nih Padahal kalau kita lihat sebenarnya memiliki potensi yang baik nih ya Bentuknya bintang putih-putih seperti itu Rame, meriah, dan waduh kayaknya nih Semoga ada yang bisa nyilang dan hasilnya wow nih Ya guys lanjut lagi di nomor 39 ada Bulbopilum Kumingii Bulbopilum cantik unik dari seksion Ciropetalum Yang memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm ini Menyebar di wilayah Filipina, Malaysia, sampai dengan Indonesia nih Dimulai dari ketinggian 0 sampai dengan 500 mdpl Yang artinya anggrek ini dataran rendah banget nih Cocok ditanam di perkotaan di tempat-tempat yang kering dan panas Nah anggrek ini penanamnya juga mudah banget Bisa seperti ini ditempel pada batang pohon, batang pakis Diberi sedikit lemut, ataupun akar kadaka untuk penjaga kelembapan Nah anggrek ini apalagi ya sinonimnya juga ada nih Seperti Bulbopilum Amecianum dan Bulbopilum Stramineum Anggrek ini belum disilang nih Padahal cantik banget ya Sebenernya memiliki potensi yang baik untuk disilang nih Lebar-lebar gini panjang dan warnanya juga waduh ungu Ya barangkali nanti ada teman-teman yang ingin menyilang Dan hasilnya mudah-mudahan spektakuler Uh cakep banget Bulbopilum Kumingi Ya guys lanjut lagi di nomor 40 ada Bulbopilum Blumei Bulbopilum cantik dari seksion Sestocilos yang memiliki ukuran bunga sekitar 6 cm ini Menyebar di wilayah Papua dari ketinggian 50 sampai dengan 800 mdpl nih Yang artinya sebenarnya anggrek ini gampang-gampang aja nih Tapi saya sarankan teman-teman untuk memudahkan belilah anggrek ini yang sudah dalam kondisi rawatan nih Karena saya pernah beli gede gak taunya mati juga nih Makanya kalau beli rawatan pastinya akan lebih memudahkan dalam merawat selanjutnya nih Selain itu anggrek ini memiliki beberapa sinonim nih Seperti Bulbopilum Maxillare, Bulbopilum Cuspidilingue, dan Bulbopilum Epipium Nah berdasarkan data anggrek ini juga belum disilang nih Padahal juga lucu juga nih ya Satu tunggal seperti itu Nah mudah-mudahan juga teman-teman ada yang tertarik buat menyilang Dan dihasilkan varian baru hybrid baru yang spektakuler Ya guys lanjut lagi di nomor berikutnya ada Bulbopilum Gracilinum nih Bulbopilum cantik dari seksion Epipium yang memiliki ukuran bunga sekitar 3 cm ini Menyebar luas di wilayah Thailand, Indonesia, New Guinea, Australia, sampai dengan Fiji nih Dimelola dari ketinggian 0 sampai dengan 150 mdpl Wah nih habitatnya dataran rendah banget Jadi artinya nih anggrek ini sebenarnya mudah banget nih dirawat di tempat-tempat yang kering dan panas Kemudian Bulbopilum ini bisa dirawat seperti ini di dalam pot yang berisikan media-media lumut yang basah Akar-kadaka ataupun di dalam potongan batangan-batangan pohon ataupun batangan-batangan pakis Diletakkan di tempat yang tidak terlalu terpapar sinar matahari dan disiram setiap hari Dan ada kalanya nanti ketika musimnya Anggrek ini akan meker dengan Wah ini spektakuler nih banyak banget rame banget harusnya Anggrek ini juga memiliki beberapa sinonim yaitu ada Bulbopilum Rufi Kaudatum dan Bulbopilum Sitakoides Anggrek ini juga sudah beberapa disilang nih seperti contoh ada Bulbopilum Tiespider Hasil silang Bulbopilum Medusai dengan Bulbopilum Gracilinum Wah cantik banget Ya guys lanjut lagi di nomor 42 nih ada Bulbopilum Rasiantum nih Aduh banyak banget dan yang mekar Bulbopilum cantik dari seksion BK Riana yang memiliki ukuran bunga sekitar 5 cm ini Menyebar di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan sampai dengan Malaysia nih Ini mulai dari ketinggian 0 sampai dengan 1200 mdpl Nah Bulbopilum cantik ini berukuran besar nih baik batang ataupun bunganya nih Untuk penanamnya teman-teman bisa tanam di dalam pot yang berisikan cacaan pakis, lumut ataupun akar kadaka Atau juga bisa ditempel di batang pohon ataupun batang pakis Sama ya dengan media-media yang banyak penyerap air kelembapan yaitu akar kadaka ataupun lumut nih Diletakkan di tempat yang tidak terlalu 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 sinar matahari Dan disiram setiap hari dan bagus banget nih Sayangnya walaupun bagus seperti ini agak menunduk ya Jadi mungkin ini alasannya kenapa Bulbopilum ini belum disilang nih Karena yaudah cantik dinikmati seperti ini aja nih Dan itu adalah alert tuh emang agak berbau ya Ya guys selanjut lagi di nomor 43 ada Bulbopilum Lobby Bulbopilum cantik dari seksion Sestocilos yang memiliki ukuran bunga sekitar 7-10 cm ini Menyebar luas di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina Dia mulai dari ketinggian 200 sampai dengan 2000 mdpl nih Yang artinya sebenarnya anggrek ini akan tumbuh baik dan optimal di kondisi lingkungan yang secuk dan dingin Untuk perawatan juga sama seperti Bulbopilum Lobby'i memiliki beberapa sinonim nih Seperti ada Bulbopilum Klaptoense, Bulbopilum Siamense, dan Bulbopilum Sumatranum nih Bulbopilum Lobby'i juga sudah beberapa disilang nih Seperti ada Bulbopilum Summercut yaitu hasil silang Bulbopilum Lobby'i dengan Bulbopilum Karankulatum Sebenarnya potensinya bagus nih karena bunganya besar Ya guys lanjut lagi di nomor 44 kita masuk genus baru Papiopilum Yaitu ada Papiopilum Glaucopilum Ini favorit saya banget nih Anggrek tanah cantik yang memiliki ukuran bunga sekitar 8 cm ini Hanya ditemukan di Pulau Jawa nih Dimulai dari ketinggian 200 sampai dengan 800 mdpl Papiopilum Glaucopilum merupakan salah satu dari sedikit Papio yang mudah dirawat dan berbunga di dataran rendah nih Untuk menanamnya juga bisa ditanam di dalam pot yang berukuran agak besar Berisikan potongan media cecahan pakis ataupun tanah humus yang kaya akan unsur organik Kemudian diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disiram setiap hari Sinonimnya juga ada beberapa nih Ada Papiopilum Mokweteanum dan Papiopilum Victoria Reginae Untuk silangannya juga sudah ada beberapa nih Udah banyak kayaknya deh Ada Papiopilum Roseville Hasil silang Papiopilum Glaucopilum dengan Papiopilum Acmodontum Kemudian lagi juga Papiopilum Mario Hasil silang Papiopilum Glaucopilum dengan Papiopilum Armeniacum Wah pokoknya banyak banget dan cantik-cantik banget Ya guys kita lanjut lagi di nomor 45 nih Biarpun udah lemes udah capek Tapi masih ada beberapa lagi koleksi yang bagus banget buat kita review nih Salah satunya ini ada Papiopilum Bacanum Papiopilum asal Nusa Tenggara Yang memiliki ukuran bunga sekitar 8 cm nih Anggrek ini seperti halnya Papiopilum Glaucopilum Salah satu jenis Papiopilum yang mudah dirawat Di dataran rendah dan juga bisa berbunga Nah untuk merawatnya juga sama Ditenam di dalam pot yang agak besar Yang berisikan potongan media cecahan pakis Ataupun juga andam Ataupun yang kayakkan unsur organik Seperti halnya apa ya Tanah humus ataupun sekambakar nih Diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung Dan disinam setiap hari Yang penting batangnya jangan terkubur nih Hanya bagian akarnya aja yang terkubur Nah anggrek ini juga sudah beberapa disilang Seperti contoh ada Papiopilum Ophelia tecui Hasil silang Papiopilum Bacanum Dengan Papiopilum Primulinum Ada juga Papiopilum Wozner Svensteiger Hasil silang Papiopilum Bacanum Dengan Papiopilum Sukakuli Pokoknya nih cantik banget Papiopilum Bacanum Ya guys selanjut lagi di nomor 46 Ada Papiopilum Violasken nih Anggrek tanah cantik yang memiliki ukuran bunga Sekitar 7 cm ini Menyebar luas di wilayah Papua Dari ketinggian 200 sampai dengan 1200 mdpl Anggrek ini juga sama halnya Seperti Papiopilum lainnya Perawatannya Indari dari sinar matahari secara langsung Kasih media-media yang kaya akan usul hara Seperti tanah humus Kambakar Andam dan lain-lain Kemudian anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Seperti contoh ada Papiopilum Hamanazai Hasil silang Papiopilum Violasken Dengan Papiopilum Niveum Kemudian ada juga Papiopilum Pauline Raif Hasil silang Papiopilum Violasken Dengan Papiopilum Dayanum Dan pastinya masih banyak lagi Teman-teman bisa lihat di beberapa literatur Seperti Lunanta dan juga Orchidrus Pokoknya cantik banget ini Papiopilum Violasken Eksotis banget anggrek dari Papua ini Ya guys Lanjut lagi di nomor 47 Ada Papiopilum Javanicum nih Jenis anggrek tanah spesies cantik Yang memiliki ukuran bunga sekitar 10 sentian nih Dimana penyebarannya Hanya ditemukan di Pulau Jawa nih Di ketinggian 750 sampai dengan 1900 mdpl Yang artinya anggrek ini tuh Bener-bener membutuhkan kondisi lingkungan yang lembab Sejuk dan cenderung dingin nih Nah anggrek ini juga punya sinonim nih Yaitu adalah Papiopilum Purpurasken Selain itu anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Contohnya ada dua nih Yang bisa saya sebutkan Yaitu ada Papiopilum Tinfire Yaitu hasil silang Papiopilum Javanicum Dengan Papiopilum Charlesworthii Dan yang kedua ada Papiopilum Sementani Hasil silang Papiopilum Javanicum Dengan Papiopilum Superbiens Ya guys Lanjut lagi di nomor 48 Ada Papiopilum Agusi ini Jenis anggrek tanah spesies cantik Yang memiliki ukuran bunga juga hampir sama Sekitar 10 cm dengan Papiopilum Javanicum nih Dimana penyebarannya anggrek ini Hanya menyebar di wilayah Jawa Tengah Di ketinggian sekitar 900 mdpl Nah anggrek ini sendiri Diberi nama Agusi Sebagai penghormatan kepada Agus Maruf Atau yang lebih dikenal dengan Agus Beng Nah anggrek itu cantik banget ya Perawatannya juga hampir sama Seperti Papiopilum Papiopilum lainnya Dia membutuhkan kondisi lingkungan yang secuk dan cenderung dingin Penuh dengan kelembapan Nah kemudian anggrek ini juga belum disilang nih Mungkin karena baru traigis Jadi mungkin lagi dicoba-coba silang Cari yang bagus Cari yang bagus Dan ini sebenernya cantik banget Sebagai indukan nih Ya guys Selanjut lagi di nomor 49 Ada Papiopilum Gigantifolium nih Jenis anggrek tanah spektakuler yang memiliki ukuran bunga sekitar 10 cm ini Menyebar di wilayah Sulawesi di ketinggian 700 sampai dengan 1000 mdpl nih Yang pastinya anggrek ini termasuk jenis anggrek dataran menengah nih Ketika teman-teman rawat di tempat panas Pastinya membutuhkan effort yang lebih Agar anggrek ini dapat tumbuh baik dan optimal Anggrek ini memiliki sinonim Papiopilum A.U.B.I Selain itu anggrek ini juga sudah banyak banget disilang nih Karena bagus dan indukan yang luar biasa sempurna banget nih Seperti contoh salah satunya adalah Papiopilum Mirkambach Hasil silang Papiopilum Gigantifolium dengan Papiopilum L.U.I Dan pastinya masih banyak lagi Ya guys yang terakhir di nomor 50 Meskipun ada beberapa jenis anggrek lagi Nanti akan saya bahas di episode berikutnya Yang ini ada yang unik banget yang menggerombol gini Adalah Asko Centrum Aurantiaka nih Jenis anggrek unik asal Sulawesi yang memiliki ukuran bunga 1 cm ini Ditemukan di ketinggian 0 sampai dengan 1200 mdpl nih Dimana merawatnya ini sebenarnya gampang-gampang sulit nih Bisa ditempel di batang pohon Jangan menggunakan akar kedaka atau lemut yang terlalu berlebih nih Karena akan menimbulkan busuk pada tanaman Kemudian anggrek ini memiliki beberapa sinonim Yaitu ada Sacalobium Aurantiaka Ada Fanda Aurantiaka juga nih Anggrek ini juga sudah beberapa disilang Sudah banyak banget kayaknya disilang nih Ada contohnya ada Fanda Bill Fox Hasil silang Asko Centrum Aurantiaka dengan Fanda Rothschildiana Kemudian ada Fanda Seng Yi Orange Hasil silang Fanda Lamelator dengan Asko Centrum Aurantiaka Wah pokoknya masih banyak banget nih Dan unik banget tuh menggerombol kayak Kamoceng Cantik banget Nah buat teman-teman yang ingin lihat koleksi saya lebih lanjut Ingin belajar anggrek lebih lanjut Bisa banget nih Cek di Instagram saya di Adi The Orch Buat teman-teman jangan sungkan nih Untuk menuliskan pertanyaan ataupun saran Di kolom komentar atau DM melalui Instagram Teman-teman juga bisa nih Lihat video-video singkat saya di akun TikTok Dengan ID yang sama Adi The Orch Nah sekian video pembahasan kali ini Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang baik Untuk sobat anggrek dimanapun berada Jangan lupa nih Tonton video-video yang belum ditonton Dan tunggu video-video selanjutnya Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung Udah mampir ke channel ini Saya ucapkan sehat selalu Sampai ketemu lagi Thanks for watching